Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Di video kali ini seperti biasa Share lagi ide bisnis Buat teman-teman semuanya Yang pasti ini rasanya enak banget Gurihnya dapet Pedasnya juga bener-bener mantep banget Kali ini aku bikin cilok kuah goang So gimana cara buatnya Tonton video ini sampai habis Oke teman-teman langsung aja kita siapin Bahan-bahan yang pertama ada 250 gram tepung tapioca Kemudian 125 gram Tepung terigu 250 ml air 200 gram daging ayam filet Yang udah aku potong kotak-kotak kayak gini Lanjut ada 250 gram Telur puyuh Kemudian 60 gram cabai rawit merah 60 gram cabai rawit hijau 3 buah cabai hijau besar Kemudian ada secukupnya cabai hijau keriting Dan ada 4 siung bawang putih Juga kurang lebih sekitar 2 ruas jari Kencur Nah kayak gini nanti ini kencurnya bakalan aku bersihin dulu Kemudian untuk toppingnya aku menggunakan batagor lidah Dan juga pilus kencur Nah ini untuk bumbunya simple aja Ada 4 bungkus bawang putih bubuk Dan 4 bungkus kaldu ayam Pertama kita siapkan aja langsung Wadah yang agak besar Kemudian masukin tepung tapioca-nya Atau tepung acinya Dengan juga tepung terigu Nah semuanya Ini perbandingannya 1 banding setengah gitu ya Kemudian aku menggunakan bumbunya 2 bungkus bawang putih bubuk Dan juga 1 bungkus kaldu ayam Kalian boleh juga tambahkan garam Ini aku pakenya Sekitar 1 sendok teh ya teman-teman garamnya Nah kemudian kita aduk-aduk Sampai benar-benar tercampur rata Bumbu dan juga tepungnya Ini teman-teman Bisa Wadah yang agak besar ya Ngadoninnya atau nguleninnya Karena ini menurut aku Wadahnya terlalu herinnya Jadi iradahara rese gitu lah ya Nah kalau sudah benar-benar tercampur rata 250 ml air Ini kita didihkan Sampai benar-benar mendidih Kemudian kalau sudah benar-benar mendidih Langsung aja masukin semua airnya Kedalam tepung Nah ini aku Airnya ngikut ketakaran tepung tapioca ya Jadi kalau tepung tapioca nya 250 gram Berarti airnya 250 ml gitu Gampang banget pokoknya Ini sama kayak bikin bakso aci Atau bikin cilok Nah kayak gini Teman-teman bisa aduk-aduk dulu Menggunakan silikon spatula ini Nah ini tinggal iradah coploknya Nah ini kalau misalkan Udah agak anget-anget gitu ya Ini bisa diulenin Sampai benar-benar kalis Lebih mudah nguleninnya itu Pada saat keadaan Si tepung ini masih anget-anget panas gitu ya Jangan sampai anget-anget dingin Karena Kalau anget-anget dingin Nantinya tuh adonan kalian bakalan nge-perul Bahasa Sunda namanya Nge-perul tuh namanya Bergerindil gitu lah Dan gak akan kalis hasilnya Gitu Jadi teman-teman harus anget-anget panas gitu Pokoknya Yang masih bisa dipegang lah Ulenin aja sebentar Sampai kalis kayak tadi Lanjut ini Cabai rawit merahnya Aku chopper Karena ini hanya untuk isian Cilok granatnya Nah ini aku chopper manual aja Simple banget Masih belum punya choppernya Entah pake manual aja Tapi udah bagus udah hasilnya juga Nah Kalau udah Ini hasilnya jadi cakep banget Tuh kayak gini Uh mantep Jangan terlalu lembut Karena biar ada sensasi Nyakrek-nyakrek Cengeknya Masih alami gitu Ini kita bisa pindahkan Atau gak juga Gak apa-apa Jangan lupa dikasih seasoning ya Teman-teman Biar gak pahang Alias gak pahit Gitu nya Kasih seasoningnya Boleh garam micin Atau boleh Kaldu ayam aja Boleh Pokoknya kasih secukupnya aja Supaya gak Pahang Atau gak pahit Sambalnya Nah teman-teman Kemarin sempet ada yang nanya Di kolom komentar Bisa gak sih Si chopper manual ini Dipake ngegiling daging Oke jawabannya Bisa banget nih Teman-teman bisa Lihat sendiri Aku cobain Pake ngegiling daging ayam ya Nah ini ternyata Aku kira Bakalan berat Nariknya Karena ini kan daging gitu ya Dan Ternyata Semudah itu teman-teman Itu gampang banget Udah gitu prosesnya juga Gak terlalu Gak lama gitu ya Dan hasilnya Bener-bener cakep banget Jadi Kayak daging cincang gitu Hasilnya Aduh Masya Allah Aku senang banget Terima kasih ini Si chopper murah meriah ini ya Sangat membantu sekali Pokoknya kalian yang belum subscribe Wajib banget subscribe Karena aku pengen Bagi-bagi giveaway Buat Si chopper ini Jadi buat kalian yang Usaha rumahan Bisa banget pake ya Kemudian Nah si Ayamnya ini Aku siram dengan air yang Mendidih Atau air yang panas Supaya langsung mateng gitu Kenapa sih Kak gak Langsung aja ditaruh Pas mentah-mentah Karena guys Nantinya tuh bakalan bau gitu Kalau ditaruh terlalu lama So Jadi kita akan matengin dulu Ayamnya dengan Cukup disiram dengan Air yang panas aja Nih Udah langsung mateng Gampang Tinggal kita sisihin Kalau udah semuanya mateng Tinggal kita tiriskan aja Gampang kan Oke Selanjutnya kita akan Mengolah Untuk sambal goangnya Nah sambal goangnya ini Semuanya cabai rawit Kemudian cabai keriting Cabai besar hijau Bawang putih Dan juga kencurnya Bakalan kita blender Dan hasilnya jadi kayak gini Pas udah di blender Ini di blendernya Aku tambahin air Biar gampang ngeblendernya Kemudian Kita akan Tumis Sambalnya ini Sampai si airnya Bener-bener surut Sampai sambalnya Bener-bener tanak Abis tanak Kalian bisa tambahin Minyak secukupnya aja Mau lebih banyak Boleh Jadi fungsi si minyak ini Bisa mengawetkan juga ya Temen-temen Karena ini Sisanya bakalan aku Taruh stok di Kulkas gitu Sip Mantep Udah kayak gitu Tinggal kita ke isian Nah ini ayam Dan juga Cabeknya Yang udah tadi kita chopper Aku kasih seasoning sedikit Supaya dia tidak pahang Alias tidak pahit Sambalnya Dan supaya si dagingnya Ini lebih gurih Lebih berasa gitu Jadi isiannya Bener-bener mantep banget Nah temen-temen semuanya Isian granatnya udah ready Ini langsung aja Kita ambil adonan Kalian bisa timbang Atau di kira-kira aja Sekitar 54 gram Untuk satu adonannya Nah ini Kita akan bulatkan Terlebih dahulu Kemudian setelah bulat Ini kita bisa tusuk Menggunakan jari Bagian tengahnya Lanjut Kita bentuk Seperti mangkuk Seperti ini Gampang banget Kalau udah Kayak gini Tinggal kalian isi aja Nah isiannya Yang pertama Itu aku pakai Dulu ayam cincangnya Nah kayak gini Lanjut Setelah ayam cincang masuk Kita akan kasih dia Cabai rawit Secukupnya aja Atau mau banyak Boleh banget Kemudian kita kasih Telur puyuh Nah kayak gini Lanjut juga Kita kasih sedikit lagi cabai Biar lebih aduhai Kalian bisa pakai Cabai lebih banyak Atau enggak juga Enggak apa-apa ya Karena kuahnya Udah bener-bener pedas juga Jadi kalau kalian yang Memang kurang Terlalu suka pedas Itu kalian bisa Secukupnya aja Jangan terlalu ngikutin Resep yang aku buat ya Untuk takaran pedasnya Nah ini kalau udah kayak gini Tinggal kita Tutup aja Kayak gini gampang banget Setelah semua tertutup Kita bisa bulatkan Nah ini bulatkan secara Perlahan-lahan ya Teman-teman semuanya Karena Kalau kalian terlalu kuat Atau kalian terlalu cepat Ngebuletinnya Itu biasanya Lebih cepat bocor Isiannya Bakalan nge-brudel Teman-teman bisa kasih Sedikit minyak Supaya cepat ngambang Nah ini aku kasih dua ya Sebenarnya Nah kayak gini Kemudian kita bisa kasih dia Batagor lidah Nah batagor lidahnya Untuk satu porsinya ini Aku kasih dia dua aja ya Teman-teman Dua udah cukup banget Menurut aku Kemudian Kalau mau pakai siomai Boleh juga Lanjut Untuk dadali cikurnya Tepi luas kencurnya ini Aku re-pack lagi Satu bungkus menjadi dua Nah kayak gini Kemudian untuk bumbunya Merica bubuk Bawang putih Dan juga roiko Atau kaldu ayam Takaran roikanya segini Bawang putih segini Dan ladaku segini banyak Setelah itu Kita masukin ke plastik lip Kemudian kita aduk-aduk Sampai semuanya tercampur Abis itu tinggal kita taruh Di packaging aja Sip Kemudian untuk sambelnya Nah ini dia Sambelnya kita re-pack juga Jangan pakai plastik lip ya Karena dia bakal bocor Jadi pakai plastik yang Sapa-rapat aja Tapi gak usah diikat Jadi cuma dilipet ke belakang Nah udah kayak gini Gampang udah jadi Teman-teman tinggal kita tutup aja Nah kebetulan aku lagi Gak ada stiker Untuk yang bulat Jadi kalian bisa tempelin Stiker di tengahnya Itu biar lebih cakep lagi Jualan kalian Nah ini sisanya segini banyak Jadi yang dua ini Bakalan aku makan Untuk yang dua tadi Bakalan aku taruh di freezer Nah ini ayah bentuk Anurada Cucoknya ya Tinggal ciga-cireng Gak apa-apa lah ya Nah kayak gini Ini bakalan aku Olah Atau bakalan aku goreng Eh goreng lagi Rebus Nah ini cara lebusnya Kayak gini gampang banget Tinggal kita rebus aja Kemudian bata goridahnya Kita kasih Lanjut kita tinggal Pindah ke spot foto Nah kayak gini Kalau udah langsung aja Kasih bumbu Royko ayam Royko ayam Lagi pake merk segala ya Kaldu ayam Kemudian sambalnya Nah ini segini banyak ya Jadi tadi satu Plastik itu Aku isi dengan Satu senok makan Sambal Kemudian kita kasih Bawang putih bubuk Dan juga merica Sedikit aja Jadi temen-temen Waktu Aku bertamu gitu ya Ke rumah temen Disuguhin cilok Yang isiannya Agak setengah mateng gitu Dan ternyata itu enak banget Jadi di video kali ini Si ciloknya ini Aku gak terlalu mateng banget tuh Kayak gini Aku rebusnya cuma sebentar aja Karena emang ternyata Si cilok yang setengah mateng Kayak gini tuh Bener-bener enak ya temen-temen Ada sensasinya gitu Pokoknya mantep banget dah Nih Kuahnya bener-bener gurih banget Dan Si cilok granatnya pedes Ketemu telur itu luar biasa Apalagi Ayam cincangnya udah gurih banget Pokoknya mantep banget deh Ini aku rekomendasikan Temen-temen Buat jualan ini Secara frozen food Atau kalian bisa juga Jualan langsung Di rumah aja Bisa banget Cek description box Untuk perkiraan Harga bahan bakunya ya Karena disana Bakalan aku taruh Sedetail mungkin Mudah-mudahan Bisa membantu Temen-temen semuanya Jadi ada gambaran nih Kira-kira Untuk usaha ini Temen-temen harus Mengeluarkan modal berapa Gitu Terima kasih temen-temen Udah nonton videoku Sampai habis Semoga videoku Bisa bermanfaat Buat temen-temen semuanya Jangan lupa Dukung terus channel aku Untuk terus berkembang Dengan cara Klik tombol subscribe Karena subscribe itu Bener-bener gratis Temen-temen Kalian bisa kasih bonus Like juga di video aku Share sebanyak-banyaknya Jika kamu merasa Videoku bisa bermanfaat Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.